Di saat generasi milenial lainnya menyibukkan diri dengan game online, ratusan mahasiswa Lampung ini layak mendapat apresiasi positif. Para agen perubahan inilah yang peduli dengan nasib sendi-sendi kehidupan bangsa ke depan jika Omnibus Law disahkan. Mereka tegas menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Aksi para mahasiswa ini sempat dihalangi oleh petugas Satpol PP Lampung saat hendak memasuki area depan gedung DPRD. Aksi saling dorong pun sempat terjadi, namun tak berselang lama para mahasiswa ini diperbolehkan masuk ke area depan gedung DPRD. Dalam orasinya di kantor DPRD Provinsi Lampung, masa aksi menyampaikan aspirasinya menolak Omnibus Law rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini meresahkan masyarakat. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung Irfan Fauzi Rahman menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tidak pro-rakyat. Menesak DPRD Provinsi Lampung membuat pernyataan sikap menolak Omnibus Law dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Masa aksi pun memberi waktu tiga hari kepada DPRD Provinsi Lampung untuk menyatakan sikap dan mengajak masyarakat untuk menolak Omnibus Law. Jika tuntutan ditolak, maka masa akan datang lagi dengan jumlah yang lebih besar. Di sisi lain, Irfan menyayangkan Ketua DPRD Lampung yang dinilai tidak menghargai para mahasiswa. Hal ini dikarenakan usai menandatangani tuntutan dari mahasiswa. Ketua DPRD Lampung langsung meninggalkan begitu saja para mahasiswa. Langsung saja pergi gitu kan. Dan kita meminta untuk turun, naik ke dalam mobil aksi, atau seenggaknya turun lah, lebih dekat kepada mahasiswa, tapi tidak mau. Dan langsung pergi. Itu namanya melecehkan pergerakan mahasiswa hari ini gitu loh. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mirum Gumai, mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat serta ke DPR RI. Dan menyampaikannya, baik kepada pemerintahan di pusat serta DPR RI. Apa yang tadi yang sudah diorasikan oleh teman-teman mahasiswa, secara makna bisa kami terima dan kami sikapi, oleh karena itu akan kami tidak lanjutkan. Meski aksi ini sempat memanas dan terjadi saling dorong-menorong, namun berakhir dengan kondusif karena mendapatkan pengawalan dari petugas Pol PP serta kepolisian. Galih Prihantoro melaporkan.